Kisah dimulai ketika sepasang suami istri sedang merayakan hari pernikahan mereka yang genap satu tahun, mereka saling memberi kejutan satu sama lain, Sejia memberikan sebuah kalung berlian kepada istri tercintanya, sedangkan Yan Zheng berkata akan memberikan sesuatu yang sangat diinginkan oleh suaminya. Sebelum Yan terbangun, Sejia sudah tidak berada di samping Yan, dia pergi ke sebuah kapal untuk memeriksa perlengkapan mereka sebelum menyelam. Yan Zheng yang menanti kepulangan suaminya menerima telpon dari seseorang bernama Buceng, aku akan segera kesana ucap Yan. Di saat bersamaan dari kejauhan kapal Sejia terbakar, lalu sebuah kain yang menutupi papan informasi terbuka, dari papan informasi itu diketahui ketika kedua orang tua Yan masih hidup, mereka dituduh menggelapkan dana perusahaan milih Yan Xi Group, yaitu perusahaan milik keluarga suaminya. Empat tahun berlalu, pada acara Yan Xi Group, Yan mengumumkan akan menjadi CEO Yan Xi Group yang baru untuk menggantikan suaminya. Awalnya banyak yang menolak dikarenakan Yan bukan pemegang saham terbesar perusahaan Yan Xi Group, tak ingin dihalangi. Yan menunjukkan perjanjian dengan salah satu pemilik saham Yan Xi Group, yaitu Pak Wang. Pak Wang telah memberikan saham miliknya, sehingga kini Yan menjadi pemilik saham terbesar di perusahaan Yan Xi Group. Pak Wang sebenarnya tak ingin memberikan saham miliknya, namun Yan mengancam akan membeberkan kelakuan Pak Wang kepada sang istri jika menolak tawarannya, dengan sangat terpaksa Pak Wang memberikan saham miliknya kepada Yan. Di tengah acara adik perempuan Sejia yaitu Xin datang, ia keberatan dengan keinginan Yan yang ingin menggantikan kakaknya, hal itu Xin lakukan karena ia masih mempercayai Yan adalah dalang dari kematian kakaknya. Kedatangan Xin yang kembali membahas Sejia, pada akhirnya membuat Yan mengumumkan kematian suaminya kepada semua orang. Setelah pernyataan Yan selesai, Pak Wang memberitahu semua orang meski ia telah tanda tangan pengalihan saham, dia tak akan memberikan sahamnya dengan mudah kepada Yan Zheng. Yan yang mencoba menghindari pertanyaan dari para media, namun dihadang oleh seorang pria yang mirip dengan suaminya. Awalnya Yan terkejut, namun setelah pria itu berbicara dan mengingat kejadian di masa lalu, ia menyadari pria itu adalah saudara kembar suaminya yang bernama Sean. Sean tiba-tiba datang karena ia tidak menyetujui keinginan Yan Zheng menjadi CEO Yan Xi Group, bahkan Sean memberikan sebuah bunga untuk Yan karena dia tahu bahwa Yan alergi bunga. Malam harinya Yan Zheng berpikir, bagaimana cara dia bisa mencari tahu kebenaran orang tuanya. Ketika Yan berpikir, tiba-tiba muncul seseorang yang sedang menyebarkan gas ke dalam ruangan Yan Zheng, sehingga ketika Yan menelpon untuk mencari tahu alasan kepulangan Sean, tiba-tiba Yan terjatuh setelah menghirup gas tersebut. Kila sebalik sebelum kecelakaan suaminya, ternyata Sejia meminta Yan untuk bersikap biasa saja jika terjadi sesuatu kepadanya, bahkan Sejia berjanji akan segera kembali. Yan terbangun melihat seseorang berada dalam ruangan yang sama dengannya, ternyata dia adalah adik iparnya yang telah menolong Yan pada malam sebelumnya. Sean meminta Yan meninggalkan Yan Xi Group, tetapi Yan tak mau melakukannya. Sean kembali menemui Yan untuk memberikan tawaran meninggalkan Yan Xi Group demi keselamatannya. Yan bertanya mengapa Sean sangat ingin dia pergi, bukankah jika ia mati maka otomatis Yan Xi Group akan menjadi milik keluarganya lagi. Sean berkata itu karena Yan orang baik, dan Sean tak ingin terjadi sesuatu pada kakak iparnya. Yan merasa familiar dengan Sean, dan setelah Yan Zheng mendekatinya ternyata Sean menggunakan krim cukur yang sama dengan suaminya dahulu, sehingga Yan meminta Sean mengganti krim cukur miliknya. Setelah Yan pergi, Sean bergumam jika kau terus bertindak seperti itu kau akan dalam bahaya. Di kantor Yan mulai masuk ruang arsip dan mengambil beberapa file yang akan dia periksa, tiba-tiba Sean datang untuk berbicara dengan Yan. Sean berkata ia telah memeriksa keamanan rumah Yan, dan menemukan beberapa kamera tersembunyi. Sean juga memberitahu Yan agar tidak lagi keruangan arsip karena dia yang memegang kunci arsip paling penting. Yan malah curiga dengan Sean yang begitu mengkhawatirkan keadaannya, Yan berfikir siapa pria di hadapannya, adik iparnya atau suaminya, oleh karena itu ia meminta Sean kembali mengecek keadaan rumahnya secara menyeluruh. Sebelum Sean datang, Yan telah menyiapkan beberapa perlengkapan yang mirip milik suaminya dahulu di toilet dan beberapa di ruang lainnya. Sean yang melihat sandal pria bertanya-tanya dari mana Yan menemukan sandal tersebut. Setelah masuk dan memeriksa toilet, Sean menyadari Yan sedang menguji dirinya saja. Lanjut pemeriksaan di kamar tidur, Yan mengeluarkan semua benda kenangan bersama suaminya dahulu untuk melihat reaksi Sean, apakah pria itu suaminya atau adik iparnya. Namun Yan masih belum yakin, setelah memeriksa sudut demi sudut, tak ada hal yang buruk yang dia temukan dan semuanya aman. Yan mendekati Sean dan meminta untuk menjadi pengawalnya selama 24 jam saja jika Sean begitu mengkhawatirkannya. Sean berkata apa keuntungan yang dia terima jika melakukannya. Kembali Yan menguji Sean dengan minuman yang tak disukai suaminya, ketika Sean melihat minuman tersebut Sean menolaknya dan mencari minuman lain. Sean berkata berhenti mengujiku meski ada orang kembar yang sifat dan kelakuannya mirip bukan berarti mereka orang yang sama. Yan Zheng mengubah topik pembicaraan dan lalu meminta Sean menjadi pengawalnya, mengenai keuntungan yang akan terima Sean bisa memintanya sendiri. Setelah terdiam sejenak Sean menyetujui dan akan memberitahu keinginannya ketika dia sudah memikirkannya. Ternyata ketika Sean memindai ruangan Yan, sebelumnya Sean melakukan sesuatu sehingga ia bisa melacak keberadaan Yan dengan bantuan dari temannya. Sementara Yan berusaha menyelinap ke ruangan arsip Yan Shi Group setelah mendapat kartu akses masuk milik Sean sebelumnya. Sean yang mengetahui keberadaan Yan segera mendatanginya dan lalu menolong Yan yang hampir ketahuan tim security. Apa yang dilakukan Sean kembali mengingatkan Yan kepada suaminya di masa lalu, yang melakukan hal sama seperti Sean, tak ingin Yan mencurganya. Sean berkata dia datang untuk mengambil kembali kartu akses miliknya yang diambil oleh Yan. Tak lupa Sean bertanya mengapa Yan menyelinap masuk ke Yan Shi Group dan mengambil berkas-berkas palsu yang ada di sana. Sean lantas menjelaskan jika berkas asli ada pada kakaknya, Yan tak habis pikir mengapa Sean bisa mengetahui hal seperti itu padahal selama ini dia di luar negeri. Yan kembali menguji Sean di sebuah bar karena tahu suaminya tak kuat minum. Sean yang tahu Yan ingin mengujinya lalu berkata kali ini aku tak seperti kakakku yang tak kuat minum. Namun ternyata sebelum meminum minumannya, Sean telah menambahkan obat penetralisir ke dalam minumannya, setelah terbukti Sean bisa minum Yan meminum semua minuman yang tersisa sampai habis. Yan terus-terusan memanggil Sean dengan nama suaminya dan tak membiarkan Sean pergi, tiba-tiba Sean berkata berhenti berpura-pura aku tahu kau tidak mabuk, jika mabuk kau takkan seperti ini ujar Sean. Sean menjelaskan dia tahu kebiasaan Yan dari sejia, kembali Sean meminta Yan berhenti tetapi Yan masih menganggapnya sebagai suami. Akhirnya Sean berkata oke mari kita lakukan itu jika kau menganggapku suamimu, Yan menyerah dan meminta Sean keluar, setelah mengingat kembali kenangannya bersama sang suami Yan berkata kau ternyata bukan suamiku. Sebenarnya Sean adalah sejia suami dari Yan, sejia tak memberitahu identitasnya dikarenakan orang yang berbuat jahat pada orang tua Yan terdahulu kini mengincar Yan sebagai target berikutnya, hal itu membuat sejia pura-pura menjadi kembarannya untuk melindungi istrinya, sama seperti keinginan ayah Yan sebelum meninggal, dia meminta sejia melindungi putrinya. Suatu hari ketika Sean menyeduh kopi, Yan kembali mengingat suaminya yang juga jago saat menyeduh kopi. Sean meminta Yan untuk berhati-hati pada orang sekitarnya, Yan berkata Cheng tak mungkin mengkhianatinya, setelah itu mereka ke rumah keluarga Chu untuk mencari petunjuk di mana buku ukas asli disimpan oleh sejia. Sebelum mencarinya Yan bertemu ibu mertuanya untuk menanyakan kabarnya, ibu mertua Yan lantas meminta Yan mencari jodoh lagi karena sejia sudah lama meninggal. Sean yang tak menyukai perbincangan itu berkata sebaiknya Yan segera mencari apa yang dia inginkan. Mereka pun ke kamar sejia, Sean bergumam dikarenakan Yan ingin mencari tahu maka dia akan memberinya petunjuk, lalu Sean berkata sepertinya kakaknya menyimpan buku itu di tempat yang berkesan seperti pertama kali mereka bertemu, tanpa pikir panjang Yan pergi ke tempat yang penuh banyak kenangan bersama suaminya dahulu. Sean yang mengetahui kemana Yan akan pergi bersiap untuk mengikutinya, dari kejauhan Sean melihat apa yang akan dilakukan oleh Yan, Yan teringat masa-masa bersama suaminya ketika masih pacaran di tempat tersebut, yaitu tempat mengubur barang-barang penting mereka. Setelah menemukan barang itu Yan malah tak tahu kodenya, Yan kembali mengingat kenangan di masa lalu bersama suaminya, setelah itu Yan tahu kodenya dan membuka kotak tersebut dengan kata sandi yang sama. Yan membuka sebuah berkas dan membacanya, Yan terlihat sedih setelah membaca surat itu dan mengatakan sepertinya sudah saatnya aku melupakanmu. Yan pulang sembari membawa kotak itu, terlihat dua orang pria mengikutinya. Beruntung Sean datang di waktu yang tepat, namun Sean sedikit terluka setelah berhadapan dengan penjahat tersebut. Yan segera membawa Sean ke rumah sakit, Sean yang tak sadarkan diri malah menyebut nama manja dari Yan, nama yang hanya suaminya saja yang tahu panggilan seperti itu. Yan sangat terkejut mendengarnya dan pada akhirnya Yan berinisiatif untuk melakukan tes DNA pada Sean. Malam harinya Sean memerintah rekannya untuk berjaga di dekat rumah Yan selama dia di rumah sakit, rekannya yang sedari tadi mengikuti pergerakan Yan memberitahu jika Yan telah pergi ke pusat pengujian genetik. Di hari berikutnya Yan datang dengan membawa baju kesukaan suaminya untuk dipakai Sean, Sean berkata baju itu terlihat sama dengan baju rumah sakit yang sedang dia kenakan. Setelah ganti baju Yan terus menatap Sean, Sean yang menyadari hal itu menggoda kakak iparnya yang sepertinya sangat merindukan saudaranya. Sean melanjutkan meski begitu menurutnya mereka tetaplah orang yang berbeda, dan jika Yan mau Sean bisa melakukan tes DNA untuk mengujinya. Kila sebalik ketika Yan menerima hasil tes DNA yang telah diuji ternyata 93% cocok, sementara di hari sebelumnya, Sean telah meminta orang suruhannya untuk mengganti hasil tes tersebut. Meski begitu Yan masih meyakini itu suaminya karena Yan menggunakan rambut suaminya yang dijadikan kuas untuk dites, sehingga jika ditukar Yan akan mengetahuinya karena tidak mungkin ada saudara kembar yang cocok. Di perjalanan Yan bergumam apa yang telah terjadi pada suaminya sehingga dia harus berpura-pura seperti itu. Karena Sean tak mau menemui ibu dan adiknya, Yan menyarankan untuk menunggu di mobil sementara dirinya menemui ibu mertuanya. Yan bertemu adik iparnya yaitu Sin dan memberitahu kakak keduanya ada di mobil, Sin bergegas menemui kakak keduanya sambil membawa ramuan pengusir hantu, karena Sin beranggapan kakak keduanya telah diikuti oleh kakak pertamanya yang telah lama meninggal. Melihat tingkah adiknya Sean berkata jangan percaya hal mistis seperti itu, setelah Yan datang Sin bergegas untuk pergi, Yan berkata jika hal yang seperti Sin katakan sebelumnya benar adanya, dia juga ingin bertemu arwah suaminya lalu bertanya apakah di surga dia sudah menemukan wanita baru, sehingga selama 4 tahun terakhir dia tak pernah hadir dalam mimpinya. Sean hanya bisa terdiam mendengar ucapan Yan, Yan juga berkata sepertinya dia harus melanjutkan hidup sekarang dan menemukan seseorang untuk berkencan. Malam harinya Sean mengantar Yan untuk berkencan, Yan sengaja memakai baju seksi untuk melihat reaksi suaminya. Sean yang tak menyukai model baju itu lantas memakaikan jaketnya untuk Yan dengan alasan di luar sangat dingin, Yan malah keke dan tak ingin menggunakannya sehingga Sean bergegas mengganti baju, dan berlari menemui Yan untuk memintanya memakai jaketnya lagi, Yan berkata dia tak memerlukannya karena orang lain yang akan memakaikannya jaket. Pria yang diajak Yan kencantar lain adalah Cheng teman sekolahnya dulu, Sean tak habis pikir mengapa Yan masih mempercayai Cheng. Mengetahui Sean masih mengikutinya, Yan pura-pura kedinginan agar Cheng memberikan jaket miliknya. Cheng malah berbisik sesuatu pada Yan, dan seketika Yan teringat di hari saat seseorang berusaha menyerangnya menggunakan gas beracun, yang saat itu hanya Cheng yang mengetahui tempat tersebut. Bisikan Cheng sebelumnya membuat Yan mulai waspada dan mempersiapkan segalanya untuk melindungi diri jika Cheng berbuat jahat. Cheng yang menunggu Yan keluar dari toilet menerima telepon dari Xin, Xin ingin mengajak Cheng ke pameran lukisan yang saat ini Cheng dan Yan datangi. Karena tak ingin berurusan dengan Xin saat itu, Cheng berpura-pura sinyal ponsel miliknya gantuan, sehingga ia pun lalu mematikan ponselnya. Cheng mengajak Yan ke atap gedung sementara Sean berusaha menghubungi Yan karena khawatir, tetapi Yan tak merespon panggilan Sean. Sean bergegas ingin mencari keberadaan Yan namun malah bertemu adiknya, tak ingin berlama-lama dengan adiknya Sean mengelabui Xin, dan setelah itu dia pergi meninggalkan Xin sendirian. Di atap gedung Cheng bertanya tidakkah Yan ingin kabur dan menetap bersamanya, karena Cheng merasa apa yang sekarang mereka miliki sudah cukup untuk kehidupan mereka berdua. Yan kemudian bercerita memang dia ingin melarikan diri tetapi belum saatnya dia melakukannya, Cheng pun mengerti keinginan Yan dan tak memaksakannya. Yan juga mempertanyakan mengapa dulu Cheng menelpon dan menyuruhnya untuk keluar, Cheng bercerita saat itu sejia memintanya untuk membeli sesuatu, dan sebelum dia pergi sejia berpesan untuk melindungi Yan jika terjadi sesuatu kepadanya. Yan terkejut karena saat itu suaminya juga memberitahu agar Yan tetap bersikap biasa saja jika terjadi sesuatu kepadanya, meski begitu Yan dengan jujur berkata dia belum bisa mempercayai Cheng sepenuhnya. Cheng menjelaskan dia tak memiliki niat buruk, hanya saja ada beberapa hal yang belum bisa dia ungkap pada Yan, mengetahui Sean masih mengikutinya Yan mengubah posisi agar tampak dekat dengan Cheng, sehingga Sean salah mengertikan apa yang dilihatnya. Cheng menawarkan diri untuk mengantar Yan pulang, namun Yan menolak karena sudah memiliki supir pribadi yang tak lain adalah Sean. Sean kesal pada Yan karena tetap dekat dengan Cheng meski dirinya sudah memperingatkan Yan untuk menjauhi Cheng, sementara Xin juga kesal setelah tahu Cheng memilih bersama Yan daripada dirinya, dan untuk meredakan amarahnya Xin ingin diajak ke rumah Cheng. Di kediaman Yan, Sean sengaja mengajak beberapa wanita untuk membalas perlakuan Yan yang pergi bersama dengan Cheng, tetapi Yan tak marah karena tahu Sean sengaja melakukan hal itu untuk membuatnya kesal. Di saat bersamaan Sean menerima pesan dari rekannya yang mengatakan ponsel Yan sedang disadap, mau tak mau Sean mengakhiri semuanya dan mempersilahkan semua wanita itu untuk pergi. Sean memberitahu Yan ponselnya saat ini sedang disadap dan sinyalnya berasal dari rumah Cheng, untuk membuka kedok Cheng, Sean ingin Yan mengikuti instruksinya. Sean membahas tentang seseorang yang pernah meracuni Yan dengan gas, yang menurutnya itu perbuatan Cheng, tapi Yan berkata dia tak percaya karena sejak kuliah mereka sudah berteman, bahkan sekarang mereka rekan kerja sehingga tak mungkin Cheng menyakitinya. Cheng hampir ketahuan oleh Xin dan langsung menutup laptop miliknya, sementara Sean menceburkan ponsel milik Yan ke dalam air, Yan tak tahu lagi harus mempercayai siapa, yang jelas dia ingin semuanya segera berakhir agar bisa tidur nyenyak tanpa bantuan obat tidur lagi. Cheng mengantar Xin kembali ke rumahnya lalu menemui ibunya Xin, dalam pertemuan Cheng dengan ibunya Xin diketahui sejia dan Sean bukanlah anak kandungnya, bahkan Cheng juga dulunya diselamatkan oleh ibu Xin ketika Cheng masih kecil, oleh sebab itu Cheng tak bisa menerima cinta Xin karena ibunya Xin sudah menganggap Cheng seperti anak kandung sendiri. Di kantor seorang pegawai membawa sebotol vitamin untuk Yan, Yan teringat ketika dia mengajari Xin sesuatu, saat itu Xin memberinya vitamin tersebut, mulai saat itu Yan menkonsumsi obat itu jika memerlukannya. Tak lama kemudian Sean datang sembari membawa beberapa produk tidur yang diberikan oleh temannya agar Yan bisa tidur, Sean melakukannya karena tahu Yan insomnia dan ingin membantunya. Setelah itu Sean berinisiatif memijat kepala Yan, berharap Yan bisa tidur dengan nyenyak, benar saja Yan tertidur bahkan setelah sekian lama akhirnya Yan memimpikan suaminya. Dalam mimpinya Yan meminta agar suaminya tak lagi meninggalkannya, karena dia menikahinya bukan hanya untuk mencari tahu tentang orang tuanya saja, melainkan dia memang mencintai sejia. Dalam mimpinya itu sejia berbalik dan berkata Yan tak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena sebenarnya dialah yang terlebih dahulu mencintainya. Yan lalu terbangun di pangkuan Sean dan sebelum pergi Sean membuatkan secangkir kopi untuk Yan. Yan lanjut bertemu dengan Cheng, Cheng memberi Yan sebuah berkas yang selama ini dia pegang atas perintah sejia, dan kini dia memberikan semuanya pada Yan, sementara Yan juga mulai terbuka dan memberitahu Cheng mengenai kasus orang tuanya. Cheng menyimpulkan sepertinya kematian orang tua Yan sama seperti kematian sejia, Yan kemudian bertanya mengapa Cheng akhirnya mau memberikan berkas tersebut, dari dulu sebenarnya dia sudah ingin memberikannya tetapi terkadang dia masih ragu, namun kini dia merasa tenang setelah memberikannya karena ingin Yan mempercayainya. Sedangkan Xin bertamu ke apartemen Cheng, ketika Xin mengecek ke dalam ruangan dia terkejut karena melihat seseorang di dalam apartemen tersebut yang tak lain kakaknya sendiri. Setelah Cheng datang Xin memberitahu apa yang dilihatnya namun Cheng tidak mempercayainya, Xin lalu merangkul Cheng untuk melihat secara dekat kalau dia sama sekali tak berbohong. Apa yang dilakukan Xin malah membuat Cheng merasakan sesuatu yang tak biasa, Cheng mencoba menghindari tatapan Xin tetapi Xin terus meminta agar Cheng menatapnya. Sebelum pergi Xin bertanya apakah Cheng pernah menyukai Yan, sepertinya ia kata Cheng, Xin juga mengatakan awal pertama kakak pertamanya membawa Yan ke rumah dia juga sangat menyukai Yan, tetapi setelah kematian kakaknya dia mulai tak menyukai Yan yang menurutnya dalang dari kematian kakaknya. Cheng bertanya bagaimana jika apa yang dituduhkan Xin kepada Yan tak terbukti, dengan polos Xin berkata aku akan meminta maaf. Cheng bertanya lagi mengapa Xin yang merupakan putri kecil dari keluarga yang sangat kaya, bisa menyukai pria biasa seperti dirinya yang umurnya bahkan 9 tahun lebih tua. Dengan lugas Xin berkata dia tidak bisa memilih kelahirannya dan dia juga tidak peduli terlahir dari keluarga yang bagaimana, karena dia akan tetap menyukai Cheng. Lagi pula menurut Xin, Cheng bukanlah orang biasa, dan lalu menyebutkan semua kelebihan yang dimiliki oleh Cheng yang serba bisa melakukan apapun, Cheng begitu sempurna di mata Xin sehingga dia ingin menjadikan Cheng sebagai suaminya. Di tempat berbeda Yan dan Sean membicarakan apa yang telah mereka temukan, Yan sama sekali tak menemukan apapun yang mencurigakan pada Cheng, sedangkan Sean ingin meretas data milik Cheng. Awalnya Yan ragu karena itu data privasi temannya, namun pada akhirnya Yan ikut membantu ketika Sean tak tahu apa kata Sandinya, Yan memulai dengan tanggal lahirnya sendiri tetapi salah, Yan kembali mencoba dengan memasukkan hal-hal yang dia ketahui tentang Cheng seperti nomor rumah, nomor sepatu, nomor telepon, hari ulang tahun, plat mobil, kartu mahasiswa dan lain-lain, namun salah semua. Kembali ke Cheng, dia mengirim pesan pada ibu angkatnya yaitu ibunya Xin atau Nyonyacu. Cheng berterima kasih karena selama ini ibunya Xin sudah mau menerimanya, namun dia tak ingin berdiri di pihak yang salah dan meminta ibu Xin berhenti mengincar Yan. Kedepannya apapun yang Nyonyacu bersama Majun lakukan, Cheng tak mau diam dan akan bertindak, Majun adalah pria yang pernah mencoba membunuh Yan dengan gas beracun. Ibu Xin menelpon dan mempertanyakan maksud Cheng karena Nyonyacu sama sekali tak terlibat dalam hal apapun. Dengan jujur ibunya Xin berkata meski dia kenal Majun, tetapi diatakan memerintahkan Majun untuk melakukan apapun, Cheng terkejut dan tak tahu siapa orang di belakang Majun selama ini jika bukan ibunya Xin. Balik kembali kepada Sean dan Yan, Yan menjelaskan mereka adalah teman sejak kuliah wajar jika mereka saling mengenal satu sama lain, Sean tak perlu cemburu seperti itu dan lebih baik membantunya mencari kata sandi yang benar lanjut Yan. Sean tak ingin berpikir keras seperti Yan, dia mengeluarkan flash disk dari sakunya untuk membuka sandi tersebut secara instan dan Sean berhasil. Yan jadi kesal mengapa Sean tak melakukannya sedari awal sehingga dia tak perlu repot-repot memasukkan banyak kata sandi. Sean berkata jika dia melakukannya sejak awal dia takkan tahu kakak iparnya begitu memahami pria lain selain kakaknya. Setelah mengetahui kata sandi dan mengecek semuanya, mereka melihat sebuah video, Yan mengenali mobil itu yang merupakan mobil suaminya setelah melihat gantungan yang dia berikan sebagai jimat keberuntungan untuk suaminya. Sean malah tersenyum mendengarnya, setelah mereka mengamatinya kembali Sean mengenali tempat tersebut, Yan mempertanyakan bagaimana bisa Sean tahu tempat itu sedangkan dirinya sudah lama tinggal di luar negeri. Tak ingin ketahuan, Sean beralasan dia bukan orang bodoh, dia sudah memeriksa semua hal sehingga dengan mudah mengenali tempat tersebut. Di dalam video itu terdengar suara sejia dan Yan yang sedang berbicara dalam telepon, hal itu membuat Yan sedikit malu dan ingin mempercepat videonya. Tiba-tiba mereka melihat seseorang melintas dan mengenalinya sebagai Majun. Di tempat berbeda Cheng menghampiri Xin yang ternyata menginap di rumahnya, ketika Cheng hendak pergi Xin mengigau dan berkata selama dirinya ada, dia akan terus melindungi Cheng. Cheng tersenyum dan mengatakan selama ini dia hidup demi ibunya Xin yang telah merawatnya sedari kecil, namun kehadiran Xin di sisinya membuatnya ingin hidup sebagai dirinya sendiri. Kembali ke Sean, dia menghampiri Yan yang masih sibuk dengan pekerjaannya, Sean berkata dia akan pergi tidur lebih dulu dan Sean lalu mematikan lampu di ruangan Yan. Seketika Yan teringat kenangan bersama suaminya dahulu, kala itu sejia juga sedang lembur dan Yan tertidur di belakangnya. Setelah terbangun sejia berkata pergilah tidur lebih dulu, dia akan menyusul setelah pekerjaannya selesai. Yan menyetujui lalu pergi, tetapi sebelum itu Yan mematikan lampu di ruangan sejia. Pada akhirnya sejia menghentikan pekerjaannya dan menyusul Yan ke tempat tidur. Suatu malam Sean dan Cheng bertemu di sebuah atap gedung, Cheng memperingatkan Sean agar tak menganggap Yan sebagai dalang dari kematian kakaknya karena Yan sama sekali tak terlibat. Sean lalu berbicara, seharusnya jika ingin melindungi Yan, Cheng harus jujur kepada Yan terkait kematian sejia bukan malah menyadap ponselnya. Cheng jujur mengatakan awalnya dia mengira tahu siapa dalang dari kejadian tersebut dan berusaha melindunginya. Namun nyatanya dia salah dan kini dia sama sekali tak tahu apa-apa. Keesokan paginya ketika Yan sedang memikirkan apa yang harus dia perbuat selanjutnya, dia teringat dengan suaminya yang berakting sangat baik di hadapannya sehingga Yan ingin mengerjainya lagi. Yan mengumpulkan semua barang-barang berharga sejia dan meminta Sean membuang semuanya, melihat barang-barang berharganya ingin dibuang sejia berusaha menghentikan Yan, tetapi Yan mengatakan dia tetap harus membuang semua kenangan lamanya untuk menyambut pria baru dalam hidupnya yang tak lain adalah Sean. Suatu hari Yan berlibur ke suatu tempat, di tempat tersebut Yan digoda oleh seseorang, Sean datang dan mengatakan wanita itu sudah ada janji dengannya. Di dalam lift Sean membuat perhitungan pada pria itu lalu mereka berdua keluar layaknya sepasang kekasih yang sedang bulan madu. Mereka berdua sedang berpura-pura sebagai pasangan kekasih untuk mencari bukti tentang seseorang yang mereka cari. Kembali mereka berdua beraksi, Yan berpura-pura menjatuhkan cincin tunangannya lalu bertindak seakan mereka tak bisa menemukannya. Sean lantas menelpon pemilik hotel agar bisa memeriksa semua orang yang ada di hotel, dengan begitu orang yang merasa terancam akan bereaksi. Di tempat berbeda Sin sedang melakukan siaran langsung, salah seorang dalam live itu mengatai Sin seorang pembohong karena salah dalam ramalnya, tiba-tiba Sin teringat sesuatu dan menyadari ada yang tak beres dengan kakak keduanya. Di halaman depan Sin kembali mencocokkan horoskop kakak keduanya juga kakak iparnya dan mereka berdua cocok. Sin kembali memikirkan banyak hal ketika bersama kakaknya, Sin pun merasa sudah keliru dalam menilai kakak iparnya, kesimpulan akhir dari Sin yaitu kakak keduanya saat ini adalah kakak pertamanya. Yan dan Sean sedang bersantai bersama sembari membicarakan tentang cinta, bagi Yan cinta adalah kepercayaan, selama mereka saling percaya maka apapun bisa dilewati bersama. Sean berkata orang yang percaya hal itu tak tahu makna sebenarnya dari cinta dan rahasia, Yan tak habis pikir mengapa suaminya masih saja tak mau memberitahu kebenarannya dan membuatnya kebingungan. Malam harinya Cheng membicarakan tentang foto yang ingin dia sebar di internet, Cheng ingin orang suruhannya mencari buzzer yang banyak sehingga foto yang disebar bisa viral. Tak lama kemudian saat Cheng menerima kabar tentang skandal Yan dan Sean, Cheng segera menghubungi Yan dan mengabarkan saat ini dirinya sedang diawasi dan fotonya bersama Sean telah tersebar di media. Sean mengatakan siapapun berhak memotret mereka, dan mengenai skandal tersebut Sean ingin Cheng mengurusnya sendiri. Setelah tahu di mana keberadaan kakaknya dari media gosip, Sin mengintai untuk mencari bukti dari kecurigaannya. Saat itu Sean sedang berbicara dengan seseorang, anak buah Sean membicarakan kecurigaannya pada Pak Wang, tiba-tiba dia menyadari seseorang sedang mengawasi mereka, setelah melihat orangnya Sean mengatakan tak apa-apa dan meminta anak buahnya untuk pergi. Sin yang kehilangan jejak kakaknya dihampiri oleh Yan, dan pada kesempatan itu dengan tulus Sin meminta maaf karena selama ini dia sudah salah paham mengenai banyak hal, Yan sama sekali tak mempermasalahkannya dan mengajak Sin untuk tidur di kamarnya saja. Siang harinya Sin dan Sean berada di sebuah kafe, Sin sengaja membicarakan sesuatu yang hanya dirinya dan kakak pertamanya yang tahu. Setelah mendengar jawaban kakaknya Sin berkata, kakak pertama kau sudah jatuh dalam perangkapku. Tak ingin ketahuan oleh adiknya, Sean mengelabui Sin dengan mengatakan dia dan kakak pertama selama ini sering berbicara bersama, sehingga mereka mengetahui banyak hal yang sama. Sin yang masih kebingungan menghubungi Cheng, dengan cepat Cheng menemuinya, meski Sin belum memahami masalah kakaknya, dia sedikit tenang dengan keberadaan Cheng yang selalu ada ketika dia membutuhkannya, dan kini Sin merasa terbebas karena dia dan Yan sudah berbaikan. Cheng tak habis pikir Sin bisa berbaikan dengan Yan, padahal selama 4 tahun terakhir dia terus membujuk Sin untuk berbaikan dengan Yan tapi tak berhasil, namun kini dia sendiri yang meminta maaf pada Yan. Karena bahu Cheng sakit, Xin akan mengobatinya dengan salep herbal yang selalu ada di dalam tasnya, Cheng setuju lalu membuka bajunya, Xin mengoleskan salep yang dia bawa dan setelah selesai mereka pergi dari tempat tersebut. Di tempat berbeda Yan dan Sean ingin mewujudkan apa yang diinginkan paparazzi dan mereka kembali berakting, benar saja dari kejauhan seseorang sedang memotret mereka, Yan yang mengetahui pria di hadapannya adalah suaminya dengan senang hati menyambut pelukan dari Sean. Meski tahu Yan mampu melakukan banyak hal sendiri, kali ini Sean alias Sejia ingin membantunya dan dengan senang hati Yan menerimanya. Skandal Yan dan Sean kini juga diketahui oleh Nyonya Chu, dia sangat kesal karena skandal itu membuat saham perusahaan Anjlok dalam sekejap, Yan meminta maaf dan mengatakan akan menjelaskan semuanya di rapat perusahaan. Para pemegang saham mulai memprovokasi Yan terutama Pak Wang, dia terus memojokkan Yan sementara Xin terus membelanya, tak ingin mereka berdebat Yan mulai berbicara, Yan meminta maaf dan ingin menjelaskan semuanya tetapi Pak Wang tak mengizinkannya berbicara. Cheng memperlihatkan sebuah foto yang menurutnya wanita di dalam foto tersebut bukanlah Yan melainkan orang lain, para pemilik saham sama sekali tak mau tahu, mereka hanya ingin Yan mengundurkan diri dari jabatannya dan menjadikan Sean pemimpin Yan Xi Group yang baru. Sean menyetujui keputusan Pak Wang dan petinggi lainnya, Sean mengatakan dia kembali memang hanya untuk mengambil alih perusahaan dari tangan kakak iparnya saja. Yan terdiam mendengar ucapan Sean, terlebih ketika Sean memperlihatkan sebuah video pesan terakhir Sejia yang memberi wasiat, tak sampai di situ Sean juga memperlihatkan sebuah berkas yang menuliskan semua saham milik Sejia kini menjadi milik Sean seutuhnya. Kemudian Sean membahas skandal dirinya dan Yan yang menurutnya tidak berdasar, karena seminggu lagi kekasihnya bernama Selena akan kembali dari Bangkok dan mereka akan melangsungkan pertunangan. Yan sangat terkejut dan tak tahu apa rencana yang sedang suaminya rencanakan, tiba-tiba Cheng juga menunjukkan sebuah video yang menunjukkan Sean dengan sengaja mengambil paksa perusahaan milik Sejia dengan mengambil sidik jari Sejia. Cheng bercerita dia memiliki berkas asli dari Sejia yang menerangkan semua saham miliknya diberikan kepada Yan setelah kematiannya. Yan kembali terkejut mendengar penuturan Cheng yang menyatakan suaminya Sejia telah meninggal dunia 4 tahun lalu. Bukan cuma Yan, Nyonya Cu dan Sin juga sangat terkejut. Tanpa berucap apapun Yan meninggalkan ruangan tersebut, hatinya sangat kacau tak tahu harus mempercayai siapa lagi. Yan kembali ke rumahnya sembari mengingat setiap kenangan bersama suaminya, sementara diberita mengabarkan kematian Sejia dan berita Yan sebagai pewaris sahnya. Semua orang berduka mengetahui kematian Sejia, tiba-tiba Sean datang menghampiri Yan di rumahnya. Sean meminta maaf telah membohongi Yan selama ini lalu dia mengatakan dia adalah Sejia dan kini dia telah kembali. Yan lagi-lagi terdiam tak tahu harus berkata apa, Sejia kemudian ingin menceritakan semuanya pada Yan tetapi Yan masih diam dan tak mengatakan apapun dan memilih meninggalkan Sejia. Dari balik pintu Sejia kembali bercerita di mana dia dan Cheng juga bekerja sama, kilas balik pertemuan Cheng dan Sejia di atap gedung, Cheng memberitahu jika dirinya adalah anak angkat Nyonya Chu dan selama ini dia hanya ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi termasuk temannya yaitu Yan Zheng. Setelah tahu kebenaran Cheng, Sean juga jujur dia adalah Sejia bukan Sean. Setelah saling jujur satu sama lain mereka merencanakan skandal adik dan kakak ipar, bahkan semua kejadian dalam rapat telah mereka setting. Meski tahu hal itu akan sangat melukai Yan, Sejia tetap melakukannya dengan alasan hanya itu yang bisa dia lakukan untuk melindungi istrinya dari orang-orang yang berusaha mencelakainya secara diam-diam. Namun karena terlalu sering dibohongi Yan enggan percaya begitu saja. Sejia kembali menceritakan kenangannya yang hanya mereka berdua yang tahu, setelah mendengar semuanya Yan malah meminta Sejia untuk segera pergi. Dikarenakan Sejia tidak mau pergi, Yan meluapkan kekesalannya dan juga kesedihannya yang dia rasakan selama empat tahun terakhir tanpa Sejia di sisinya. Yan memerintahkan Sejia untuk pergi, Sejia terus memeluk istrinya sambil meminta maaf hingga pada akhirnya Yan tenang. Sejia kembali memberitahu Yan untuk tetap berpura-pura saling bermusuhan sampai pelakunya tertangkap demi keselamatan Yan, dan pada akhirnya Yan menyanggupinya. Setelah sekian lama Yan terbangun dengan bahagia, kebahagiaannya semakin lengkap melihat sarapan dengan pesan tertulis cinta untuknya. Di tempat berbeda, Cheng berusaha menghibur Xin yang begitu terpukul mengetahui kakaknya sudah tiada. Xin juga kesal pada Sean yang telah mengecewakan mereka semua. Xin lalu memikirkan Yan dan ingin menemuinya untuk menghiburnya. Xin membawa makanan untuk Yan dan lalu meminta Yan untuk mencari pria lain. Yan hanya bisa tersenyum sambil memandangi bunga pemberian Sejia. Siang harinya Yan menemui mertuanya, Nyaunyacu meminta maaf atas perlakuan Sean yang telah mengacaukan rapat sebelumnya dan memalsukan surat wasiat Sejia. Yan berkata aku sama sekali tak mempermasalahkannya, menurutnya Sean memiliki rencananya sendiri. Pada kesempatan itu Yan menceritakan tentang keluarganya yang selama ini tak pernah dia bicarakan kepada Nyaunyacu. Nyaunyacu terkejut anak yang selama ini dia cari ternyata ada di dekatnya. Sebelumnya dia sudah menyewa seseorang yaitu Majun untuk mencari tahu tentang Yan setelah kematian orang tuanya karena dia merasa bertanggung jawab atas kematian mereka. Tetapi Nyaunyacu tak bisa menemukannya setelah menerima ancaman dari Pak Wang. Untuk menebus semua kesalahannya, Nyaunyacu berkata dia akan memberikan sebuah data kepada Yan di saat pertunangan Sean. Nyaunyacu ingin Yan memutuskan apa yang akan dia lakukan setelah melihat berkas tersebut. Di tempat berbeda Cheng dan Sejia sedang merencanakan sesuatu untuk menipu Pak Wang demi mengungkap kejahatannya. Dalam rencananya itu Sejia tak ingin Yan mengetahuinya karena hal itu terlalu berbahaya untuknya. Tak disangka Yan datang memergoki mereka berdua, Yan juga memiliki rencananya sendiri untuk menjatuhkan Pak Wang. Sejia tak setuju karena itu akan membahayakan Yan. Mereka yang sama-sama ingin melindungi satu sama lain terus berdebat. Tak ingin terseret dalam perdebatan itu Cheng memilih pergi. Pada akhirnya Sejia mengalah dan akan mengikuti rencana Yan. Namun sebagian rencananya juga akan dia lakukan. Sejia menemui Pak Wang sebagai Sean untuk mengajak bekerja sama demi menjatuhkan Yan. Meski Sean telah memberikan Sandi nomor rumah Yan, Pak Wang masih menolak dengan alasan dia tak mau terseret dalam hal buruk. Dan takkan memilih antara Yan dan Sean karena mereka semua keluarga. Setelah Sejia membicarakan sesuatu tentang Pak Wang, ia mulai terancam. Meski begitu dia tetap tak ingin bekerja sama dengan Sean. Setelah Sejia pergi Pak Wang mengambil kertas pemberian Sejia dan memerintahkan bawahannya untuk pergi ke rumah Yan. Sebelum pria itu masuk ke rumah Yan, saat Pam telah memergokinya, Yan, Sejia dan Cheng turun untuk melihat. Mereka senang karena semua berjalan sesuai rencana. Kini mereka mengetahui selama ini Majun merupakan kaki tangan Pak Wang. Hari pertunangan Sean dan calon istrinya tiba dan semua orang berkumpul di sana. Yan datang sembari membawa sebuah hadiah berupa kalung berlian yang diberikan oleh Sejia tepat satu tahun pernikahan mereka. Sejia yang kini berperan sebagai Sean tak terima tunangannya diberikan kalung bekas, tak ingin Sean dan Yan berdebat Nyonya Cu menghentikan mereka. Yan lalu berpamitan untuk pulang dengan alasan tak enak badan, mertuanya Nyonya Cu menghampiri dan memberikan sebuah data yang telah dia janjikan. Di parkiran Yan tiba-tiba dibius oleh bawahan Pak Wang, Pak Wang berkata tak ingin kerja kerasnya selama ini untuk merebut perusahaan Yan Xi Grup menjadi hancur dan sia-sia. Pak Wang menceritakan semua kejahatannya termasuk mengenai kematian orang tua Yan. Pak Wang iri karena putri teman kerjanya itu menikah dengan putra pemilik Yan Xi Grup. Kali ini giliran Yan untuk menerima ganjarannya dan menyusul orang tuanya ke alam baka. Sejia dan Cheng datang di saat yang tepat untuk menolong Yan. Bahkan Yan sudah merekam semua kejahatan Pak Wang yang telah diucapkan sebelumnya. Kila sebalik di hari sebelumnya, Sejia menghampiri Yan dan memberikan sebuah anting pelacak yang bisa merekam pembicaraan. Akhirnya setelah semua yang terjadi, Sejia tak perlu lagi berakting sebagai sean di depan semua orang karena semuanya telah berakhir. Sin yang baru mengetahui semuanya sangat kesal karena tak diajak padahal dia merasa aktingnya cukup bagus. Semua orang pun hanya tertawa melihat tingkah sin malam itu dan berakhir dengan canda tawa serta saling memaafkan satu sama lain. Keesokan harinya ketika Sejia terbangun dia tak lagi menemukan Yan di sampingnya. Yan mengembalikan semua saham Yan Shi Group kepada Sejia. Dalam suratnya Yan berkata selama 4 tahun dia hanya menunggu orang terkasihnya kembali. Sekarang tubuhnya sangat kelelahan dan memerlukan waktu sendiri untuk menyembuhkan diri. Yan berpesan agar Sejia tak perlu mencarinya karena jika mereka ditakdirkan bersama maka mereka akan bertemu kembali. Meskipun Yan berkata demikian, Sejia telah mencari ke semua tempat yang disukai istrinya namun tak menemukan keberadaan Yan. Hingga suatu hari Sejia kembali ke tempat kenangan mereka untuk mengenang kenangan bersama istrinya. Tiba-tiba seseorang dari belakang memotretnya, Sejia pun tersenyum karena Yan kini telah kembali. Dan drama ini pun berakhir, jangan lupa like, subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih.